Hai guys, balik lagi bareng gue Evan, dan ini dia yang terbaru dari iTel, penerusnya iTel P55, ini dia iTel P65 akhirnya udah meluncur resmi ya ke Indonesia Harganya masih 1 jutaan, tapi speknya ini udah beda banget sama yang dulu, ini sangat-sangat luar biasa banget nih Si iTel P65, ini sih sekarang layak banget disebut bener-bener HP Gaming, rajanya HP Gaming 1 jutaan Karena banyak banget fitur-fitur baru, yang pertama kali sekarang muncul ada di iTel P65 untuk handphone di harga 1 jutaan Dan gak usah lama-lama lagi guys, sekarang langsung aja kita unboxing Oke, jadi ini dia boxnya dari iTel P65 guys, nah ini kotaknya kita bisa lihat beda banget ya sama generasi sebelumnya si iTel P55 Di sini sekarang kotaknya dari iTel P65 tuh bener-bener kayak cyber gitu ya, kayak gaming banget nih, ini juga keren banget Dan yang menarik ini adalah kita dapet Limited Free Bundle Charging Case Nah ini case yang sekaligus jadi power bank, wah ini luar biasa banget ya Ini harga infonya cuma 1 jutaan setengah, tapi kita udah dapet kelengkapan yang super lengkap banget di sini Free Bundle 2400mAh Charging Case Dan kalian bisa dapetin si charging case ini di semua pembelian, mau offline, mau online, kalian tetap dapet si charging casenya ini Dan ini dia kotaknya dari iTel P65, ada desainnya nih, kita buka dulu nih Untuk bagian bawahnya Nah ini kotaknya guys dari si iTel P65, ini dia untuk desain dari si iTel P65 nya yang sekarang kita lihat desainnya ini cakep banget ya, beda banget Kayak cyber futuristik dari handphone-handphone masa depan gitu ya, kayak robotik gaming gitu Di sini ada tulisan Power Master dan layarnya di sini udah 120Hz dan luasnya 6,7 inch Dan ini RAM nya 8 plus 8 plus ROM nya di 128GB Ini sekarang kotaknya didominasi sama warna hitam nih, untuk warna dasarnya Dan ini dia yang pertama kita dapetkan, ada kotaknya di bagian sampingnya kayak gini Garansinya 12 bulan, dari Car Care Dan kita dapet, ini dia, charging casenya Wah ini luar biasa banget ya Jadi charging casenya desainnya kayak gini nih guys Nah ini untuk kotaknya sendiri Untuk box handphone nya di bagian belakangnya kita dikasih lihat untuk fitur-fitur unggulannya dari si iTel P65 Salah satunya nih, dia udah punya cyber design with sleek ring light Jadi dia ada ring light RGB nya di bagian belakangnya Terus untuk baterai nya dia jaminan 4 tahun Layarnya 120Hz, 6,7 inch dan udah model punch hole Dan RAM nya ini jadi 8 plus 8 Kamera utamanya 50 plus kamera selfie nya 8MP Ini luar biasa banget ya emang nih, speknya penerusnya si iTel P55 ini Sekarang kita lihat dulu untuk charging casenya nih Dari si iTel P65 Kita dapet charging casenya, kayak gimana nih kira-kira nih desain charging casenya nih Gue penasaran banget nih Ini dia untuk desain charging casenya Yap ini dia, untuk charging casenya dia modelnya kayak gini guys Jadi baterai nya tuh ada di bagian belakangnya gitu ya Terus di bagian bawahnya nih Ada port USB-C, kita bisa charge pakai USB-C Dan disini di bagian bawahnya ada port-port nya nih Dari si iTel P65 Ini ada port speaker, ada audio jack dan ada mic Dan ini dia desainnya Disini di dalamnya juga ada colokan ke USB-C nya Ini bener-bener keren banget ya HP 1,5 juta tapi udah dapet kayak begini guys Ini luar biasa banget nih Terus kita langsung sekarang ke handphone nya Untuk si iTel P65 nya nih Kita geser dulu kotaknya Wow Dan ini dia dalamnya si iTel P65 kotaknya Dia dominasi sama warna hitam dan merah Ini ada siluet dari ring light nya Dan ini ada siluet dari button nya ya Ini ada logo iTel Terus di bagian belakangnya nih ada spek-spek unggulannya lagi Dari si iTel P65 Dan sekarang langsung aja guys Nggak usah lama-lama langsung aja kita Unboxing untuk iTel P65 Dan loh Ini kok ada smartwatch ya Ultimate Cybermatch Ini kita disini dapet smartwatch nya iTel Mungkin ini compatible banget kali ya Sama smartwatch terbarunya iTel Terus ini dia unit si iTel P65 nya P65 Kita taruh dulu Dan di bagian bawahnya nih ada Kita dapet Case Ini oh jenisnya soft case ya Yap ini dia soft case nya Jenisnya soft case kayak gini guys Transparan Dan selanjutnya kita dapet Kabel charging USB-A to USB-C Kita dapet SIM ejector Dan ini ada adapter pengecasan yang punya output nya Di 18W Sesuai dengan output yang bisa diterima Si iTel P65 nya yang untuk pengecasannya Dia maksimal bisa di 18W Ini dia iTel P65 Cyberdesign with sling ring light Dan ini dia fitur-fitur unggulannya Dan sekarang langsung aja kita lihat Untuk desainnya nih kayak gimana Untuk si iTel P65 Kita copotin dulu Untuk stiker ini nya Dan wow Ini dia guys Desainnya bener-bener cakep banget ya Ini tuh luar biasa Beda banget Sama generasi sebelumnya Si iTel P55 Menurut gue tuh waktu itu Desainnya agak kaku ya Si iTel P55 Tapi disini iTel P65 Desainnya tuh bener-bener cakep banget Dia di bagian sisinya ini Udah bener-bener lebih membulat Kayak HP-HP kekinian Kayak Google-Google Pixel gitu ya Ini tuh sekarang jauh lebih membulat Dan kita bisa lihat guys Desainnya ini sekarang Robotik Gaming Kayak Cyber gitu ya Keren banget nih Kayak desain-desain HP Transformer gitu ya Konsepnya Disini ada tulisan Power Terus di bagian belakangnya nih Kayak saken-akan Transparan ya Bodinya nih Kita bisa lihat bagian layer Dalamnya lagi nih Ada garis-garis gitu Terus disini ada Ada kayak ada tanda panah Dan Aksen warna gold gitu ya Jadi untuk yang warna hitam nih Dia kombinasinya sama Aksen warna gold Dan ini serius Cakep banget sih Terus disini ada tulisan Power Charge Wow Cakep banget guys Ini serius deh Dan disini untuk kamera utamanya Dia di 50MP Dan di bawahnya ini ada kamera Ya kamera pelengkap aja ya Untuk kamera portrait biasanya Terus di bagian ininya Di bagian atasnya Sebelah kamera utamanya Ini ada LED flash Yang modelnya ring light Kayak gini Dan di bagian bawahnya Ini dia ya guys Yang super menarik banget Di HP 1 juta setengahan Kita udah dapet LED RGB Kayak gini guys Di bagian belakangnya Gimana guys Kalau menurut kalian Untuk desain si ITLP65 ini Terus di bagian atasnya kosong Gak ada apa-apa Di bagian kanannya Ini dia yang menarik Di bagian kanannya Kita dapet Tombol power Yang sekaligus Jadi sensor fingerprint Dapet tombol volume up and down Dan yang menarik Kita dapet Ini custom button guys Dedicated button Yang bisa kita custom nih Fungsinya Jadi totalnya kita dapet Tiga button Tombol power Tombol volume Dan ini Tombol button Yang bisa kita custom Fungsi-fungsinya nih Terus di bagian bawahnya nih Ada speaker Ada USB-C Ada mic Ada audio jack Tiga setengah milimeter Dan di bagian kirinya nih Ada SIM tray Kita lihat dulu Untuk konfigurasi SIM tray SIM tray-nya Yap Ini dia konfigurasi SIM tray-nya Yang pastinya Kita bisa langsung masukin Tiga kartu Sekaligus Dua nano SIM Dan satu micro SD Dia tapi rom-nya juga udah gede ya Di 128 Dan sekarang langsung aja Kita jalanin untuk si ITIL P65 Dan ini dia tampilan awal Dari ITIL P65 guys Dan kita bisa lihat nih Wallpapernya bener-bener Gaming banget ya Sesuai Seirama dengan Desain bodinya ini Yang atraktif Yang Cyber Gaming Futuristik gitu ya Desain untuk dari Wallpaper dan bodinya ini Sekarang kita bisa lihat guys Ini layarnya cakep banget Dia layarnya Sekarang 6,7 inch Udah 120 hertz Dan resolusinya SD plus Dengan jenis layarnya ini Dia di IPS Dan layarnya ini Sekarang tentunya Bisa 120 hertz Sekarang ya Kita bisa lihat Ada 120 Ada 60 Dan kita bisa pilih Auto switch refresh rate Dan kita lihat untuk spek Lengkapnya dari Si ITIL P65 disini Dia pakai ITIL Versi 14 OS-nya Dan untuk storage-nya 128 Dia pakai prosesornya Sekarang Unisoc T615 Ini improve jauh Dibandingkan generasi sebelumnya Kalau gak salah Si ITIL P55 itu Di T606 ya Sekarang di Di ITIL P65 Upgrade ke Unisoc T615 Dan kamera utamanya 50 megapixel Plus kamera AI Kamera selfie-nya 8 megapixel Kamera utam Dan untuk baterainya 5000 mAh Dan ini untuk RAM-nya 8 plus Bisa 8 plus 8 GB Dan sekarang langsung aja Kita lihat Untuk di bagian menu ininya Di bagian menu settingnya Ini yang menarik Ada Menu flex button guys Ini dia Flex button Yang bisa kita gunakan Untuk Meng-custom fungsi Dari Special button Yang ada di bagian Atasnya ini Misalkan kalau kita Disini contohnya Ketika kita Tekan sekali Kita bisa langsung Pilih fungsi apa Yang akan langsung Mau dijalankan Misalkan tekan sekali Ini Press once Kita langsung buka kamera Dan kita bisa pilih Fungsi-fungsinya Banyak banget Ada flashlight Screen recording Note Sound recording Mute Dan kalau kita Pilih yang long press Dia juga bisa beda lagi Fungsinya Misalkan yang long press ini Gue pilih flashlight Nah Ini dia langsung Bisa langsung kita Cobain Misalkan kita Tekan sekali Nah Dia langsung ke kamera Tapi kalau gue tekan lama Nah Dia langsung ke Fitur flashlightnya Yang tadi udah kita pilih ya Jadi ini sesuatu yang baru Kayaknya ini Handphone 1 jutaan Atau handphone entry level Pertama di pasar Indonesia Yang punya fitur Special button Kayak gini ya Di bagian atasnya Jadi ini enak banget Praktis banget Jadi kita bisa cepat Akses ke Dua menu favorit kita Kalau kita Tekan sekali Ataupun kita Tekan yang lama Terus disini Kita juga Ada menu Fotografi skenario Kita tekan sekali Dan Untuk ambil foto Dan Kita tekan yang lama Untuk record video Pokoknya ini Oke banget sih Terus untuk gaming skenario Dia juga kita bisa custom Saat kita main game gitu ya Kita bisa custom juga Ini untuk special buttonnya nih Kita mau Masuk ke Fungsi apa Si flex buttonnya ini Itel nyebutnya ini Flex button ya Dan kita bisa lihat lagi Selain itu Ada fitur Backlight effect Dan ini dia Backlight effectnya Di bagian belakangnya ini Dih guys Yang gue bilang tadi Ini lampunya bisa Nyala-nyala loh Tuh Ini handphone Satu juta setengah Udah punya fitur Sekeren ini Kayak hape-hape Flexhip gaming gitu ya Kayak hape gaming Flexhip gitu Yang harganya Belasan juta Udah punya fitur Secakap ini guys Kita bisa custom juga Pastinya fungsinya Ada light effect durasinya Kita mau setel di jam berapa Terus ada notif Misalkan udah low bad Atau kita lagi ngecharge Kita mau pilih Nyala atau matiin Ini bisa kita pilih Semua fungsi-fungsinya Di menu backlight effectnya ini Sekarang lanjut Kita tes Untuk cek skor Antutu nya Berapa nih Dari si Itel P65 guys Dia pake Prosesor Unisoc T615 Skor Antutu nya Tembus 300 ribu Wow Tembus 300 ribu loh guys Keren banget ya Ini Skor CPU-GPU nya Juga oke UX nya juga oke Ini hape Satu juta setengah Tapi skor Antutu nya Tembus 300 ribu Dimana lagi coba Kita bisa dapetin Spek secakep ini Untuk layarnya ini Gue juga baru perhatiin ya Dia ini udah dilengkapi Dengan anti gores Dan untuk bezelnya Kita bisa lihat ya Ini bezelnya Mengalami penurunan Ketebalan ya Dibandingkan generasi sebelumnya Sekarang di Di P65 Ini bezelnya Jauh lebih tipis Dibandingkan Itel P55 Untuk bezelnya Ini juga Lebih melengkung ya Jadi lebih stimulus gitu nih Untuk sisi tepianya Sekarang lebih membulat Dibandingkan Si Itel P55 guys Sekarang kita Masuk ke menu kameranya Ini dia untuk menu kameranya Dia ada mode 1x 2x digital zoom Dan untuk videonya Dia maksimal bisa di Full HD 30fps Dan ini untuk kamera selfie-nya Yang ada di 8MP Untuk kamera selfie-nya Dia ada LED flash Wow Ini ciri khasnya Transient Group ya Dia di semua handphone-nya Pasti punya LED flash Di bagian depannya guys Ini canggih banget sih emang ya Ape 1 jutaan Tapi fiturnya Udah selengkap ini guys Bezelnya juga udah Nggak terlalu tebel Wah ini sih Auto recommended banget Buat kalian yang nyari Handphone 1 jutaan Tapi jago gaming Dan yang lebih gilanya lagi guys Dia untuk memorinya Udah pake UFS Wow Ini si HP 2-3 jutaan Yang masih pake IMMC sih Menangis banget ya Melihat si Itel P65 Udah memorinya Udah pake UFS Dan udah punya Gyro hardware Wow Ini HP gaming Raja HP gaming 1 jutaan ya guys Ini si HP 1-2 jutaan Lain pasti ketar-ketir nih Ngelihat si Itel P65 Dan ini dia Untuk skor memorinya Dari UFS Itel P65 Yang udah oke banget Di 50 ribuan Dan untuk Gyro-nya Dia juga udah hardware Gue udah cek nih Untuk gyro-nya Mana nih Kita cek Nah Ini dia Untuk gyro-nya Untuk gyro-nya Kita bisa lihat disini Gyro-nya nih Udah hardware Jadi udah ada gyro Di si Itel P65 Ini guys Yap Ini dia Sekarang kita udah masuk Ke game PUBG Mobile Dengan Itel P65 Dan settingan tertingginya Yang bisa kita dapet Kalau di smooth Grafisnya Dia frame rate-nya Bisa di ultra Untuk tertingginya Dia bisa di HD high Sekarang kita setnya Di smooth ultra Dan yang paling menarik Adalah dia udah punya Gyro hardware guys Kita bisa lihat ini Gyro-nya juga Cukup responsif ya Ini responsif banget sih Untuk harga handphone Di 1 jutaan ini Gaming lancar banget guys Kelas PUBG Kalau Mobile Legends Nggak usah ditanya lagi ya Ini udah pasti lancar Jaya banget guys Kita bisa lihat Kiri, kanan Atas, bawah Ini udah Lancar banget Ini emang udah capable banget Udah cocok banget Buat gaming HP harga 1 jutaan Tapi udah secakep ini Luar biasa banget sih Baterenya juga udah gede Di 5000 mAh Dan pengecasannya Di 18W Ini cakep banget sih Ini gokil banget sih Emang ini Inovasi terbaik sih Untuk harganya dari Itel ya Kita dikasih spek Segila ini Dengan harga Yang sangat-sangat Murah Oke guys Jadi bagaimana nih Menurut kalian Untuk si Itel P65 ini Kalau menurut gue sih Langsung aja gas ya Langsung sikat aja nih nanti Di tengah 17 Agustus Untuk dapetin harga spesialnya Di 1499 Karena harga normalnya itu Di 1699 ya Tapi Mau 1699 Mau 1499 Ini nih handphone Masih worth it banget Untuk di kelas harganya Udah gitu dia juga Udah punya fitur Bypass charging Tadi banyak banget ya Yang gue sebutin Fitur-fitur gamingnya Udah punya bypass charging Udah punya LED RGB di bagian belakangnya Dan udah punya UFS dan gyro Handphone mana lagi coba Yang bisa kayak gini Untuk layarnya Dia udah 6,7 inch HD plus 120Hz Sponsol ROMnya 128 Dan udah punya Surat Antutu Yang udah lumayan tinggi ya Yang tembus Di 300 ribuan Sekarang kita cobain dulu nih guys Untuk charging case-nya Kita cobain pasang dulu Di si Itel P655-nya nih Ini kita pasangnya kayak gini ya Untuk Port USB-nya di bagian belakang Kita Tinggal tekan kayak gini Dan di bagian atasnya kayak gini Dan kita Press tombol powernya Di bagian belakangnya Dan ini udah langsung Auto nge-charge Dia juga udah punya Fitur Dynamic Island gitu ya Di bagian atasnya Dan ini udah Kita udah langsung nge-charge Dan di saat nge-charge Ini Langsung muncul LED RGB-nya Kita bisa set juga Mau warna apa yang muncul Saat lagi nge-charge Atau mau kita matiin LED RGB-nya Ini juga bisa guys Dan disini ada Indikator lampunya ya Untuk Status dari Powerbank-nya ini Jadi Ini Harga 1,7 juta 1,5 juta lah ya Kalau kita dapat harga flashnya Tapi udah bisa dapat Spek seluar biasa ini Gak ada guys Brand lain Gak ada yang bisa kayak gini Cuman ITL uang ini Yang bisa kayak gini Nih Kita bisa lihat UFS Bypass charging Gyro hardware Udah gitu Juga layarnya Udah 120Hz Dan Untuk Baterenya 5000 mAh Dan pengecasannya Udah 18W Dan kita bisa lihat Ini Bodinya juga Tipis Oke guys Jadi gimana nih Kalau untuk kalian Sampai aja pendapat kalian Di kolom komentar Di video ini Jangan lupa klik like Share dan share Channel youtube Gadgetpedia Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya guys Thank you Gile Masih speedless loh ini Harganya 1,5 doang